jumpa lagi di channel teknomillenium sampai bertemu lagi di sini ya saya mohon maaf karena terlalu lama tidak update video di channel ini karena kesibukan saya di kerjaan offline ya dalam video kali ini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan script at mob backbosser kemarin saya upload terakhir kali ini sebelum saya bagikan yaitu saya akan menjelaskan mengenai bahan-bahan apa saja yang diperlukan sebelum menjelaskan aplikasi tersebut ya sebelum kalian mendownload file yang akan saya bagikan yang pertama yang harus kalian siapkan adalah webserver contoh bisa menggunakan XAMPV atau kalian juga bisa menggunakan versi web processor lainnya silahkan bisa sendiri kemudian seperti biasa saya menggunakan Chrome dan yang kedua yang maaf yang selanjutnya yaitu untuk addonnya silahkan kalian tambahkan addon di Chrome itu dengan kategori VPN kemudian kategori user agent jadi kita harus memiliki dua addon Chrome itu ya dua macam itu VPN dan user agent disini saya user agentnya menggunakan yang seperti ini kemudian untuk VPNnya saya menggunakan browser yang rusak dan setelah itu setelah semua terinstall dengan bagus dengan benar silahkan nanti kalian masuk ke is direktor instalasi XAMPP atau yang lainnya terserah silahkan sesuaikan kemudian jika kalian menggunakan XAMPP silahkan buka di htdoc kemudian nanti file-nya ekstrak disini disini saya menggunakan file yang ajar ini ya kita taruh disini kemudian cara menjalankannya juga sangat mudah kita aktifkan dulu user agentnya kemudian kita ketik localhost tadi saya folder nya ajar oke seperti ini oke seperti ini ini saya memberikan contoh menggunakan kode adus dari google ya benar dari google tampilannya seperti ini dan untuk mungkin untuk video kali ini cukup disini ya nanti untuk file nya saya share di part final part 3 terakhir dan sebelum saya share saya mohon usulanya mohon masukannya kepada rekan-rekan silahkan tinggalkan di kolom komentar karena saya bingung saya banyak sekali yang meng-invoke di facebook saya itu banyak yang dari luar negeri jadi saya takut file ini jatuh ke tangan luar negeri jadi intinya seperti ini bagaimana supaya ini bisa dinikmati orang Indonesia bagaimana saya cara bagian file nya jika ada saran silahkan tinggal di komentar nanti part 3 nya akan saya share file nya secara full dan jangan lupa sebelum video ini berakhir saya ucapkan terima kasih yang telah subscribe dan like dan nanti yang belum silahkan klik tombol subscribe karena ini gratis ya untuk mendapatkan update video menariknya dari channel teknomillenium dan saya ingatkan lagi mohon solusinya atau sarannya bagaimana saya untuk membagikan file ini supaya tidak jatuh ke tangan orang luar negeri demikian dan sampai jumpa selamat beraktifitas selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih